JAKWIRADAR JAKWIRADAR Aksi Perang Sarung yang melibatkan sejumlah remaja terjadi di Desa Randusari, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Hari Senin 10 April 2023 malam, akibatnya satu orang meninggal dunia. Ada pun identitas korban, yakni Tommy Setiawan, pelajar 16 tahun salah satu SMP di Kabupaten Tegal. Saat ini jenazah korban masih berada di RSUD Dr. Susilo Slabi untuk proses otopsi. Korban meninggal akibat luka pada bagian punggung belakangnya. Diduga luka tersebut akibat sayatan benda tajam yang pelaku gunakan saat perang sarung. Terkait kejadian tersebut, pihak kepolisian telah menemankan sejumlah orang dan melakukan pengejaran terhadap pelaku utama yang identitasnya telah terkuat. Saat ini, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan petugas. Kabupaten Tegal AKBP Mohamad Sajarot Jakun mengatakan terkait kejadian itu, saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan mendalam terkait kejadian perang sarung. Setidaknya ada 12 orang yang pihaknya amankan untuk kepentingan penyelidikan. Berapa yang diamankan? Sampai dengan saat ini ada juga 12 anak. Belum membutuhkan pelaku utama? Untuk data pelaku, sementara ini sudah kita kandungi dan tim sedang melakukan pengejaran. Itu kejadiannya gimana? Iya, anak-anak semua. Satu sekolah, ada campuran. Kebanyakan ada kelas, berapa ya? SMP. SMP ya? 12 anak itu satu sekolah. Ada yang campur? Nah, ini masih kami dalam, ya. Sementara ini untuk didikas pelaku kita kandungi dan tim sedang melakukan pengejaran, ya. Kita mudah-mudahan, monggoan setunya bisa segera tertangkap dan beruntung, ya. Sementara itu, Kasih Humas Polres Tegal, Ibda Untung Heru Santosa, menambahkan, kejadian itu bermula adanya 15 orang pelajar yang saling membuat janji untuk bertemu pada malam hari. Hingga akhirnya, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, mereka bertemu di lokasi kejadian. Tidak lama setelah mereka bertemu, terjadilah perang sarung di antara mereka, hingga akhirnya mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Tegu Muciarto, Radar Tegal TV Jangan lupa subscribe channel Radar Tegal TV agar tidak ketinggalan berita terbaru.